atau landing face muerta enak sama support lu muerta itu gameplaynya kalau mau jadi carry ya menurut gua mirip-mirip kayak Lina sih lu puluhin skill 3 jadi bikin maelstorm cepet kita coba di demo ya dia bisa jadi support juga kalau lu mau kalau lo support puluhin 12 enggak usah ambil ulti-ulti buat kabur Aduh salah lagi malah gua full-in skill ya kalau mau main core paling efektif lu full-in skill 3 skill 2 sama skill satunya satu aja ngeras Falcon Blade sama maelstorm sama kayak Lina level nah ini chance-nya gede kan abis itu bikin maelstorm ininya satu-satu aja bikin kayak gini aja itemnya farmingnya bakal cepet jadi Oh ya belum gua jelasin ya skill satunya itu kalian kayak dia mantulin mantulin peluru pantulannya itu kena fear selama dua detik ya kayak gini misalkan kalian target sini Oh salah gua nggak pakai wikis jadi begitu kalian kenain ke satu orang terus kalian kayak pengelier mau ngarahnya kemana kalian Klik ke targetnya tapi targetnya cuma bisa ke hero sama pohon nggak bisa kekrip kalau misalnya dua hero ya kayak gini nah dia enggak kena fear kalau mau ke pohon juga lumayan pon sini nih pohon damage dia tembus ke krip juga tapi kalau misalkan kekrip nggak kena fear lumayan buat farming kayak gini nih tuh farming kayak gitu dia lewatiin krip tembus tapi kalau kena hero nggak tembus dia langsung kena fear kayak gitu ini skill pertamanya kalau skill 2 nya kalian ngeluarin hantu-hantu di dalam satu area lingkaran kayak gini dia ngurangin attack speed sama open speed kena slow dia kena slow tapi kalau misalnya lu nabrak nabrak hantunya lu kena silent sama kena slow lebih parah kena silent ya sorry ya di dalam lingkaran ini lu kena slow mukul pun jadi pelan kalau lu nabrak hantunya lu kena silent dan kena damage juga damage-nya lumayan 180 jadi kalau misalkan kalian mau main support bisa fullin skill 1 sama 2 tapi timingnya kena ini di pinggirnya jadi misalkan fear kayak gini nih misalkan satu orang kena fear terus ini langsung ngelain di pinggirnya paling enak skill-skiller kayak gini jangan pakai quick cash sih atau enggak Oh iya penting tadi yang baru disetting nih quick cash nah skill 2 nya kalian figure on key release jangan di press jadi begitu kalian pencet W kalian kelihatan si hantunya mau muncul dimana Oh jadi langsung nge-silent pas keluar kalau misalkan kalian ininya press down kalau kalian press down begitu kalian pencet langsung keluar dia nih nggak tahu hantunya dimana harus kalian kira-kirain tapi kalau misalkan kalian setting quick cash yang baru ininya di-trigger on key release kalian pencet dulu tentuin mau dimana baru lepas nah kayak gitu jadi kalau main support kan bisa main 1-2 firin dulu kafirin dulu kafirin dulu habis itu silent tas gitu main kan di tengah enggak guys kalau di tengah kena silent tuh dia kena silent kalau nabrak hantunya kalau di tengah dia cuma kena slow attack speed sama open speed tapi kalau mau ngedamage lo taruh di hantunya dia kena damage sama kena slow itu kalau mau main support 1-2 full dan si firnya itu bisa kalian arahin misalkan sini nih misalkan paknya diam disini kita misalkan disemak-semak terus kita lemparin ke pohon ini set dorong paknya dia bisa nge-fear ke arah tower itu juga lumayan kalau jadi support jadi kalian takutin musuhnya ke arah kita misalkan kita yang disini betul ya butuh hero berarti ya pokoknya disini sini dorong ke arah tower itu bisa abis itu silent komen support kalau mau main core kalau main core ya kalian main sama main kayak dina kulinnya skill tiga skill tiganya itu kalian bisa double attack chance nya 50% lumayan gede tembak pelan-pelan makanya kalian fullin skill tiga bikin maelstorm dan di secondary hit kalian juga bisa ngeluarin chance maelstorm misalkan gue narket kesini nih yang disini juga bisa kena maelstorm nah ini masih kesini belum enggak keluar-keluar enggak keluar-keluar enggak keluar-keluar enggak keluar-keluar kayak scam gini gua kurang attack speed nih nah keluar kan kalau gua narketnya sini jadi kalian pulin kayak gini bikinnya VT Falcon Blade udah farming di hal-keluar enggak keluar-keluar enggak keluar-keluar enggak kalau musuhnya satu gimana kalau musuhnya satu enggak ada bertek ya satu aja pukulannya cuman kan gue bilang buat farming kalau kalian main kerikan farming pasti ngapain perang kalau satu orang gitu ranger lumayan jauh kok jadi kalau main carry kayak gini sama bikin Dragon Lance abis itu BKB sama kayak Lina kurang lebih biar mantunya lebih jauh kami bikin Dragon Lance lumayan nanti kalau udah talent 20 kalian ada 25 deng jauh banget chance nya 25 baru ada 20% gunslinger chance dari 50% jadi 70% tapi level 25 jauh banget ya talent-talent nya enggak terlalu bagus sejauh ini talent-talent nya lebih bagus kalau jadi support ada 8 strength sama 25 damage tapi ya ini 50% bisa aja sih masih pun dia jawabnya Carrie ya Oh ya sama kalian bikin Witchblade bisa di upgrade ke Revenant Brute bener No Aghanim belum ada Aghanim sama Aghanim Shard yang di-buff tuh Revenant ya Revenant nah kalau late game kalian punya ini imba sekarang tembus nggak tembus BKB sih nambah 60 tech speed bagus banget kalau kalian bisa punya ini ultinya ultinya itu kalian kayak Dark Willow si Doryom skill 2 nya Dark Willow kalau Dark Willow kalian jadi hantu mukulin bola-bola semangat kan kalau ini kalian nemak biasa tapi ada tambahan damage ada tambahan damage level 3 100 damage per 1 hit kalian sama kayak Dark Willow nggak bisa di target nggak bisa dipukul tapi masih bisa di skill tapi kalau Dark Willow kayaknya bisa di skill nggak bisa di target skill ya kalau ini bisa kayak bedanya ini bisa di target tapi kalau dipukul nggak bisa target cannot be attack nggak bisa dipukul doang tapi masih bisa di skill jadi kalau misalkan udah punya Revenant Brute tapi menurut gue ini late game banget sih nah kurang lebih kayak Lina lah terlaluan mau jadi carry deso ngaruh dua-duanya bisa top sun kalau top sun pasti gue yakin di mid lane dia sempati gue ngerasanya support jadi support bagus sih lu ngandarin silent sama skill 1 nya death shot ada patch dulu guys jadi support combo 1 requirement ya gue ngerasanya support masih oke oke aja hai hai Sub indo by broth3rmax